Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Dwi Benzeno Kali ini saya akan menutrialkan bagaimana caranya membersihkan mimis Nah rata-rata itu Mimis itu apalagi mimis-mimis yang sudah tua ya Ibaratnya sudah berumur Sudah tahunan, bahkan yang sudah bulukan Itu perlu dibersihkan Karena selain kotor itu bisa menyebabkan Alur pada suling itu jadi kotor juga Gampang kotor dan akurasi gampang acar-acar Nah langsung aja Sediakan baskom Ini kacang Kacang terus kita kasih Ya untuk mici piring Bagaimana ya nanti reaksinya ya Airnya cukup sedikit aja Untuk pertamanya Kita kosong-kosongin aja Kalau ada itu pakai Kalau ada itu pakai Pakai apa namanya Pakai Tangan itu bisa ya Tangan itu bisa Tadinya kotor banget nih ya Tuh Sudah mulai bersih ya Tuh Kotor sih masih itu kotor banget Ya kita kisah ini lagi Kita bersihkan aja ya Kira-kira ya 1 menitan lah Kita bersihkan 1 menit Nah itu seperti apa jadinya kita lihat Tuh airnya juga udah kotor tuh ya Airnya jadi kotor Tuh Jadi kehitaman airnya Tuh Kita buka ya Tuh airnya kehitaman ya Sudah mulai kehitaman airnya Ini tujuannya membersihkannya Menyelangkan Lumput apa Jamur ya Jamur pada Bimak Biasanya jamur itu Bimak itu berjamur Bisa berjamur juga Nah ini Kita jeniskan terus Ini Kacang udah lama ya Bimak ramjat ini udah gak keluar lagi Sekarang Sekarang bimak hijau dan Puning atau oran Nah cukup 1 menit aja Kita bersihkan Kita buang airnya Tuh Hitam airnya ya Airnya keliatan hitam tuh Kita bersihkan dulu ya Tadi saya lupa Harusnya sebelum dan sesudah ya Ini malah langsung aja Saya Nah Nih Sudah Nah tuh Jadi mengkilap lagi ya Tuh Hanya dengan sunlight Nah Sekian aja dari saya Jangan lupa padamkan tulisan merah Like, share, dan subscribe-nya Agar channel saya terus berkembang Banyak lagi ilmu-ilmu yang saya bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya